Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Sura yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengar firman Tuhan mari kita sama-sama berdoa Bapak dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Berterima kasih buat kesempatan kami pulih kembali mendengar kebenaran firman Roh Kudus menolong baik hambamu yang menyampaikan maupun yang mendengar Biar semua beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Sura yang dikasih Tuhan pagi ini kita akan belajar Ragi Parisi dan Herodes Markus Fatsal 8 ayat yang ke-15 Injil Markus Fatsal 8 ayatnya yang ke-15 Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Parisi dan ragi Herodes Kalau ada pertanyaan mana yang lebih berat Satu kilo kapas atau satu kilo besi Sudah pasti kita tidak akan terkecoh dengan pertanyaan jebakan ini Satu kilo kapas dan satu kilo besi timbangan beratnya sama Tapi kalau ditanya mana yang lebih besar satu kilo kapas atau satu kilo besi Jawabannya mudah Satu kilo kapas pasti lebih besar dan lebih makan tempat daripada satu kilo besi Nah bagi orang yang membuat roti Mereka memakai ragi Yaitu sisa adonan lama Atau bahan lain yang dibiarkan hingga asam Agar roti mengembang dan tampak besar Tapi kita semua tahu bahwa roti yang besar Belum tentu mengenyangkan Karena kadang isinya lebih banyak udara saja Di Markus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 4.000 orang Tidak berapa lama Tuhan Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan Dan ternyata mereka hanya membawa satu roti saja Lalu Tuhan Yesus memperingatkan para murid agar waspada Pada ragi orang Parisi dan ragi Herodes Kita tahu Tuhan Yesus suka memakai perumpamaan Dengan mengambil gambaran hal-hal yang murid-muridnya sudah akrab Nah sekarang kita jangan salah tangkap seperti para murid yang mengira Bahwa Tuhan Yesus bicara tentang roti jasmani Apa sebenarnya arti ragi Parisi dan ragi Herodes ini? Ragi itu berbicara tentang satu hal yang membuat orang tampak baik Meski sebenarnya tidak Seperti ragi membuat roti mengembang indah Ragi Parisi dan ragi Herodes juga bisa membuat orang tampak mengembang indah Padahal sebenarnya di dalamnya kosong Ragi bicara tentang kemunafikan Kita tahu orang Parisi mereka gemar tampil religius Di depan umum agar dipuji dan dihormati Saya akan membacakan dari Matius 23 ayat 1-7 Matius 23 ayat 1-7 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Ahli-ahli Torah dan orang-orang Parisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bau orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Dari ayat-ayat yang cukup panjang kita baca ini Kita bisa menyimpulkan bagaimana ahli-ahli Torah dan orang-orang Parisi ini Sekarang kita melihat dari Matius 6 Ayat 1, ayat 2, ayat 16 Matius 6, ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan ayat yang ke-16 Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga Jadi apabila kamu memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan Orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Ayat 5, dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Dapatkah Bapak Ibu Surah menangkap kebenaran firman yang saya baca ini Dari empat ayat ini ada tiga kali firman Tuhan sebagai penutupnya berkata Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya Jadi apa yang mereka lakukan dengan berada di tempat-tempat yang terhormat Ya suka di pasar Kita lihat cara mereka berdoa Kesimpulannya mereka itu mencari pujian manusia Dan kalau mereka sudah mendapatkan pujian manusia Alkitab berkata mereka sudah mendapatkan upahnya Dengan kata lain kehilangan upah dari Tuhan Lihat lagi Lukas 11 ayat 43 Celakalah mereka hai orang-orang parisi Sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan suka menerima penghormatan di pasar Belajar dari apa yang dilakukan orang parisi ini Mari kita tidak seperti mereka ya Apapun yang kita lakukan Biar kita melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan Itu berarti Yang kita lakukan Itu adalah kesempatan untuk kita membalas kasih Tuhan Kesempatan kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia Kita masih mengharapkan penghargaan Masih mengharapkan ucapan terima kasih Dan kalau itu lupa Maka kita akan menjadi kecewa Nah bagaimana dengan Raki Herodes Di zaman itu Herodes adalah pemimpin pemerintahan yang ditakuti Para pendukungnya disebut kaum Herodian Mereka suka berusaha tampil baik Tapi hanya demi mencari muka di depan Herodes Tampil baik Tapi hanya agar dipuji manusia Atau mencari keuntungan pribadi Itulah Raki Parisi dan Herodes Biarlah peringatan dari Tuhan Yesus ini Menjadi renungan bagi kita semua pagi ini Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu Mari kita melakukan dengan hati yang tulus Dengan hati yang penuh syukat cita Sebagai ungkapan rasa syukur kita Akan berkat-berkat Tuhan Yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita Berjermin dari kebenaran firman Apakah dalam hidup kita ada Raki Parisi dan Herodes? Apakah dalam hidup ini motivasi kita hanyalah untuk mencari pujian manusia dan keuntungan pribadi daripada melakukan kebenaran Tuhan Yesus menolong kita semua Agar kita tidak mengejar pujian manusia Tapi kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita Tuhan memberkati Bapak Ibu suruh sekalian dan mari kita berdoa Bapak bersyukur buat kebenaran firmanmu yang terus mengarahkan kami dalam jalan kebenaran Tolong kami apapun yang bisa kami lakukan Kami sama sekali tidak mengharapkan pujian dari manusia Penghormatan dari manusia Karena ketika kami sudah memperolehnya Maka kami sudah mendapatkan upahnya Dan kami kehilangan upah kekal yang Tuhan sediakan Roh Kudus menerjemahkan lebih dari yang hambamu bisa sampaikan Dan Roh Kudus menolong kami yang sudah mendengar Memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan Berkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Pekerjaan kami Tuhan memberkati Tuhan membuat jadi berhasil Dan tuntun kami terus berjalan dalam kehendakmu Sehingga hidup ini makin menyenangkan hati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian